Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudara-saudaraku sebangsa dan air yang saya cintai saya akan ada kabar menggembirakan usai dilangsungkannya KDTG 20 di Bali kabar dari Pangeran MBS Muhammad bin Salman kabarnya bahwa Pangeran MBS akan membangunkan Masjid Jakarta Islamic Center di Jakarta mungkin iri dengan Pangeran MBZ Muhammad bin Zayed yang telah memberikan Masjid Sar di Solo mungkin atas bincang-bincang ngobrolnya dengan Pak Jokowi terlihat sangat akrab ya baik pada area saat acara jamuan makan siang maupun malam ini Pak Jokowi dan Pangeran MBS sangat akrab sangat akrab sekali gak tahu apa saja yang dibincangkan ya barangkali salah satunya adalah masalah tersebut mungkin sempat dengar juga sih ya Pak MBS ini sempat dengar pertengahan Oktober lalu kan Masjid Jakarta Islamic Center ini mengalami ke Pangeran hebat dikubahnya sampai ambruk nah mungkin mungkin salah satu pembicaraan intentnya habis makan siang ngobrol-ngobrol ya bisa jadi Pangeran MBS yang menawarkan atau Pak Jokowi yang menawarkan ya wala alam ya mau ngobrolnya gak kerekam sih ya yang jelas bahwa Pangeran MBS akan membangunkan Masjid Jakarta Islamic Center untuk lebih megah lagi ini ada bertanya nih di keren saya yang ngarang ini tadi saya bahas di mana ya ntar oh ini diangkat oleh occasion tuh tambah ada yang kebangeran jengkot lagi gak ini kebangeran jengkot kebangeran jengkot kebangeran daster lagi pangeran MBS bangun kembali Masjid CIC Jakarta Islamic Center ya diharapkan segera direalisasikan ini diangkat baru saja di hari Rabu 16 November 2022 Oke Sony yang nulis tolong yang pakai daster dan jengkot ke ngelawir ngelawir jengkot dijaga jangan sampai kebakaran kasihan daripada kebakaran mending dicukur aja bersih gitu jengkot kalau banyak kayak Pangeran MBS itu kan banyak tuh dirapihkan sini gitu ya kelihatan ganteng loh jengkot teluk dingung ngelawir ya sengkuni hehehe hehehe musim ngelawir semrabut mani ngurah disisir pake kan orang-orang gitu tuh yang suka demo-demo tuh jengkotnya semrabut orang disisir padahal ke Serawet ngebohih banget hehehe 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 jengkel nyatanya kayak gue kok jengkotnya kan rapih gitu ya jengkotnya rapih kok lah jengkot paling pintu ngelindi dingung ngelawir ya orang yang naka-naka diteleng nyur gelamingu wakih gitu ya hehehe cukur lah ngundarani sama ya hehehe 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 Putra Mahkota Arab Saudi Muhammad bin Salman pencana membangun kembali Masjid Jakarta Islamic Center di Jakarta Utara Kepala Pusat Pengkajian Pengembangan Islam Jakarta atau Jakarta Islamic Center Ki Haji Muhammad Subhi LC menyambut baik dan bersyukur adanya rencana pembangunan kembali masjid tersebut menurut dia hal ini sebagai wujud kepedulian dunia terhadap kondisi Masjid CIC usai terbakar pada Rabu 19 Oktober yang lalu hmm yaitu terbakar saat sedang dilakukan perbaikan kubah gitu ya hehehe oke sebagai tambahan informasi bahwa Masjid CIC ini cukup bersejarah ya Masjid ini milik Pemprov DKI Jakarta ya ya jadi sekali lagi Masjid Jakarta Islamic Center ini adalah masjid yang dikelola langsung oleh Pemprov DKI Jakarta Masjid ini eh dulu eh sekitar 30 tahunan menjadi sebelum jadi masjid ya sebelum dibangun Masjid CIC ini dulunya adalah eh pusat area lokalisasi terbesar di Jakarta yang populer dengan istilah Kramatunggak Jakarta Utara wawah Jakarta mesti ngerti orang Jakarta pasti paham saya belum reaksi tuh hanya denger gitu hehehe jadi bahkan menurut informasinya area lokalisasi Kramatunggak bekas yang sekarang dibangun CIC itu itu diundi sekitar 2000 eh apa istilah ya kalau dulu WTS kalau sekarang pekerja sek lah ya hehehe dan menjadi area lokalisasi terbesar di Asia Tenggara bahkan kabarnya begitu tuh nah selama 30 tahun menjadi pusat lokalisasi itu itu pada sekitar tahun 2000-an awal tahun 2000-an pada saat Gubernur Pak Sutioso itu ditutup area itu resmi ditutup kemudian dibangun menjadi pusat Jakarta Islamic Center sampai juga dibangun masjidnya disitu ini Masjid CIC ini besar ya kapasitas penampungannya sampai 20 ribu camangah berarti sekitar dua kali lipatnya masjidnya Syekh Zahid di Solo yang kembali diresmikan ya kalau Masjid Raya Syekh Zahid di Solo kan sekitar 10 ribu kapasitas camangahnya kalau CIC ini kapasitasnya digabarkan 20 ribu lebih jamannya oke ya itu kabar mengembirakannya dari pahiran Muhammad bin Salman atau MBS yang terlihat sangat akrab dengan Pak Jokowi selama dua hari saya perhatikan pada saat jamuan makan siang juga ngobrol dekat sampai kemudian ada Pak Erdogan ikut nyambanginya Lamy gitu ya terus pada jamuan makal malamnya juga sangat dekat ngobrol dengan Pak Jokowi dengan Presiden Mercon eh sama Prancis Immanuel Mercon eh Mark Macron juga sangat dekat nggak tahu apa yang dibincangkan mungkin salah satunya adalah itu mungkin eh Pak Jokowi itu masjidnya tak bagus ya gitu oke lah tapi ingat jangan buat kadron mungkin begitu pesannya gitu ya mungkin dengar juga ya MBS itu ada kadron-kadron mungkin kesuk jadi saya tak bangun tapi jangan sampai kadron masuk ya kalau ada kadron masuk kirim ke negara saya ke Saudi biarin gelundung hehehe gelundung apaan sih gelundung pataknya gelundung segera gaduh sih bikin gaduh negara bikin keseru negara mau bukot mau nurunin Jokowi tuan makar namanya kalau dikirimkan ke Saudi kan gampang urusannya pencela selesai yang gelundungnya oke terima kasih itu saja gambar gembira dari payaran MBS di sela-sela KTTG 20 yang baru selesai yang sudah selesai hari ini ya hari Rabu 16 November 2022 ini masih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh NKRI harga amat selamat menikmati